DPR sahkan RUU Desa menjadi undang-undang untuk mengatur masa jabatan KADES 8 tahun. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna kemarin. DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulanya Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang desa. Dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan undang-undang desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sementara itu Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Sebelumnya revisi RUU Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat badan legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi RUU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Tim Liputan Ainews melaporkan.